kenapa sih kamu nggak mau tobat kenapa emang enak pada epokan rokok birowo itu enak enak kamu dikasih apa di pada epokan rokok birowo itu energi energi apa kekuatan-kekuatan biar apa kuat-kuat apa ini sekarang nih kuat apa kuat apa biar kuat apa rupanya kamu dikasih kuat apa biar dikasih apa rupanya biar kuat apa kamu biar kuat jadi apa jadi Power Rangers jadi Batman jadi Batman berapa lama kau ikut pada epokan itu 500 tahun yang lalu berapa 500 tahun yang lalu yang bener kamu jangan bercanda-bercanda ini lagi serius ya nih serius ya ini berapa lama kamu sudah 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu kamu itu ikut apa diserahkan atau gimana diserahkan diserahkan siapa orang tua abang paman atau siapa orang tua orang tua berarti orang tuamu pencari pesugian ya begitulah kira-kira kamu gak ada untungnya kamu disitu ada dong apa untungnya apa untungnya kamu disitu gak ada untungnya kamu disitu mending kamu tinggalkan aja pada epokan itu ini kamu aslinya atau isiannya pun saya gak tahu sukma kau asli atau enggak pun saya gak tahu kamu kalau disana makan apa gak ada makan pisang makan pisang kalau semua bilang makan pisang ya kalau makan pisang satu hari dikasih berapa satu hari dikasih di jatai atau gimana gak ada jadi ambil sendiri ambil sendiri ya waduh kalau kamu ambil sendiri memang udah disediain gitu disitu ada gitu berarti makan pisang aja gak masuk angin enggak kenyang 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 setahu kamu disitu siapa komandan pemimpin kalian ikaya mungkin kok mungkin andai kata lah kalau misalnya kamu itu saya tahan kira-kira ratu kamu membela kamu enggak yang membela membela yakin kalau kamu diabaikan mau gimana gak diopeni kamu diabaikan terus kamu dibiarkan terkapar biarkan mati gitu aja gimana apa kamu enggak menyesal sudah mengabdi tapi tidak dihargai mending kamu tinggalkan saja kamu kehujanan nanti kamu diperintah-perintah nyatanya dapat apapun enggak kamu hanya dibodoh-bodoh kamu hanya dibodoh-bodohi tau kamu dibodoh-bodohi kamu punya keluarga berapa yang di rumah atau yang di Rogo-Birowo kalau di Rogo-Birowo berapa gak tahu emang kau ke Rogo-Birowo itu sama keluarga ada yang ikut selain kamu gak ada berarti Rogo-Birowo udah kok anggap keluarga ya udah dianggap satu bagian kehidupanmu lah ya oh 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 kalau di rumah kamu ada berapa keluarga atau jangan-jangan kamu ini ditumbalkan atau gimana ya awalnya gitu sih awalnya gitu ditumbalkan nah kamu kalau ditumbalkan gitu gak merasa menyesal gitu ikut sama Rogo-Birowo kamu hanya dijadikan ini apa namanya dijadikan sebagai umpan saya kasihan lihat kamu kamu hanya menjadi orang-orang yang selalu berkorban dengan dengan nafsu dan kepuasan Ratu Rogo-Birowo tapi kamu tidak tahu bahwasannya kamu itu hanya dimanfaatkan kamu ketangkap begini pun dia gak akan nopen bahkan kalau kamu dibunuh disini pun dia gak nopen yang seperti itu kalian ikuti yang seperti itu kalian ikuti yang seperti itu kalian mengabdi Allahuakbar kamu hanya hidup dalam kebodohanmu sendiri lebih baik kamu tinggalkan saja bagaimana bagaimana kamu tinggalkan kamu tinggalkan saja kenapa kenapa kamu terlalu membela kalipat depok kalau biru kamu kenapa kenapa arah-ara Kimochi arah-ara Kimochi kenapa kenapa kamu kamu kalau misalnya saya basmi sekarang ini hanya hitungan detik hanya hitungan detik tapi saya hanya berpikir bagaimana cara untuk menobatkan dan mengembalikanmu ke tempat yang lebih layak dan lebih baik bukan ikut kepada Rogo Birowo saya mau bilang gimana lagi dengan kamu kebodohanmu itu telah menghentikan fikiranku untuk maju ke depan apa yang harus kulakukan aku pun gak tahu karena melihat kebodohanmu ini kamu ikut Rogo Birowo hanya dapat pisang hanya dikasih makan pisang kembalilah jangan ikut Rogo Birowo lagi gak 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 ini gak 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 patut gak gak ada untung kamu mungkin nanti akan saya pulangkan ke tempat ke tempat orang tua ke tempat orang tua ataupun kalau kamu tidak diterima di orang tua kamu ya mungkin padepokan juga akan menerimanya tapi entah kalau nyinyi yang lain gak menerimanya kamu bisa dicampakkan dihajar kalau kamu bandal Master Jim saya merasakan ada aura lain Master Jim iya kebetulan saya berusaha juga merasakan gitu coba mana saya juga merasakan gimana siapa ini siapa rapanya kalau saya merasakan keanehan Nenek Siluman apa kabar Nenek saya lihat bajunya ganti-ganti aja dan di samping jenengan di medan sini jenengan juga membantu di sana begitu banyak tugas yang akan jenengan kerjakan ya luar biasa tapi kalau ke medan pakaiannya tetap ini ya oh kali ini saya ingin dapat masalah maksud saya kali ini saya mendapat masalah yang agak rumit saya ingin menghentikan padepokan Rokobi Rowo apakah itu bisa saya ingin nenek membantu saya karena saya yakin kalau padepokan Rokobi Rowo itu benar masih kuat menurut nenek apa yang harus saya lakukan kepada bocah ini dia ini sulit untuk kita beri pengarahan sulit untuk kita tobatkan dan sulit untuk kita beri nasihat benarkah itu nek benarkah oh nek nenek coba ngomong nenek kenapa nenek enggak mau berbicara nenek berbicara selalu dalam hati tapi kalau di jawa sana bicaranya kok cepat cepat nenek batuk oh nenek batuk mas Rjim bagaimana ini menurut kamu tentang Rokobi Rowo basmi secepatnya apakah nenek siap ikut siap ikut nenek kenapa nenek Master Rjim Master Rjim apa pendapatmu tentang nenek ini apakah kita ajak saja ke sana bagaimana kalau saya bakalnya kalau dia memang ingin membantu dia pasti datang baiklah kalau begitu mungkin perjalanan kami dan tugas misi kami ini sangat berat jadi kemungkinan kami akan mencoba untuk memulai penyerangan malam ini doakan kami semoga barokah nenek hati-hati di jalan monggo hati-hati arah-arah Kimoji kamu ikut kami ke padepokanmu karena padepokanmu akan kami segera selesaikan kamu mau menyiksanya saya tidak tega kita akan menyiksanya di depan ratunya apakah ratunya mempunyai inisiatif untuk membantu atau diabaikan agar mereka bisa berpikir bahwasannya ratu itu hanya mementingkan dirinya sendiri benar ayo ikut saya oh indah guru ayo kesana jalannya kamu janganlah bandal-bandal kamu itu ikut rogo biro kamu hanya ditipu ayo jalan kamu kamu tidak ada tali saya pegang saja kamu akan saya bawa ke padepong rogo rogo biro rogo biro bagaimanapun saya ingin membuktikan bahwasannya rogo biro itu ratu rogo biro itu tidak memperdulikan kamu sama sekali kamu hanya menjadikan umpan kamu hanya dijadikan korban lebih baik kamu tinggalkan rogo biro atau kamu akan lihat sendiri penyesalannya yaudah kita lihat aja nanti bagaimana ending yang akan dilakukan ratu kamu kamu itu hanya dijadikan umpan kebodohan saya tanya sekali lagi kamu benar tidak menyesal tidak menyesal dari rogo biro astagfirullah lagi hanya dikasih makan pisang saya kalau mau menyelesaikan kamu saat ini selesai kamu tapi saya punya hati punya hati untuk melihat kamu dan punya hati agar kamu itu membuka pintu hati kamu pikiran mu dan kesadaran mu atas rogo biro yang selama ini kamu ikuti kamu mau jadi apa kalau ikut rogo biro terus jangan bismillah sekarang kamu sudah dikunci dan kamu tidak akan bisa lepas lagi hanya saja pikiran saya sebelum kita sampai kepada epokan kamu sadarlah bertobat kamu mungkin tidak dihargai kamu mungkin dibuang oleh keluarga kamu itu mungkin terjadi di keluarga kamu tapi disini saya ingin mengajak kamu ke jalan yang lebih baik bukalah pikiran kamu kenapa sulit sekali mereka untuk membuka pikiran mereka apa yang terjadi kepada rogo birogo ini pikirannya saya sedih melihat mereka yang seperti ini hanya dijadikan tumbal mungkin kita akan main kasar terus malam ini harus kita selesaikan ratu itu ayo mas matikan aja kita lanjut perjalan ayo ayo ayo